Sudah 4 jam lebih, adik dari tersangka PG Setiawan, Lusiana, diperiksa polisi sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ditemani kuasa hukum, Lusiana tiba di Pores Cirebon, Kota, pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum meminta Lusi bicara apa adanya, termasuk keberadaan PG yang berada di Bandung, bekerja sebagai kulibangunan pada saat kejadian. Meski pada saat kejadian, Lusiana baru berusia 12 tahun. Sebelumnya, PG telah membantah beralda di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Di tengah pemeriksaan adik PG, Lusiana, di Pores Cirebon, Kota, hari ini ayah PG, Rudy, mendatangi rumah ibu PG Kartini di Cirebon. Ayah PG, Rudy juga sempat disebut polisi karena PG berdali berada di Bandung bersama ayahnya saat kasus pembunuhan Vina terjadi. Namun saat ini polisi belum memeriksa ayah PG untuk memastikan kebenaran alibi PG. Tertanggapnya sosok PG yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan Vina memunculkan sejumlah kesaksian lain. Suharsono, rekan kerja kulibangunan PG Setiawan di Bandung angkat bicara. Suharsono alias Bondol menegaskan PG ada di Bandung pada 27 Agustus 2016 atau saat malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Suharsono juga menyebut PG tak menyamar dengan nama Robi karena Robi adalah nama adiknya PG. Robi itu adiknya PG. Jadi Robi dan PG ini adalah orang yang berbeda? Beda, iya kakak adik. Adik dan kakak, jadi PG ini selama ini tidak berganti nama menjadi Robi ya Pak ya? Iya. Selain Pak Suharsono ini ada paman, tadi Bapak katakan juga ada adik dari PG. Apakah mereka juga mau bersaksi bahwa PG benar-benar ada di Bandung saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki? Iya, dia pengen bersaksi. Untuk membela kakilang buat si PG. Sebelumnya, polisi menyebut keberadaan PG yang buron selama 8 tahun sulit ditanggap karena menyamar dengan nama Robi selama tinggal di Bandung bersama kakak kandungnya. Tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu dirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan demikian juga Bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Sudah diganti bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Walau membantah pernyataan polisi dirinya membunuh Vina, namun PG tidak membantah menggunakan nama Robi sebagai nama aliasnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Agar tertibat. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kenapa ganti saya itu? Kenapa nama daun saya? Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi juga memeriksa sosok Linda yang merupakan teman Vina dan Eki. Lagi-lagi, sosok Peggy menjadi sorotan. Usai diperiksa polisi, Linda mengaku tak mengenal sosok Peggy yang ditangkap polisi dan disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Kenal nggak, Mbak Linda? Jawab aja, Linda. Ke Peggy? Nggak, nggak kenal sama sekali. Tapi benar-benar, Mbak Linda ada kicap-kicap, Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu, kan? Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Apakah secara keseluruhan dari delapan terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Nggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Ada di rumah. Kebetulan lagi ada di rumah. Terakhir, otak dengan amal Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Sementara mantan Kapolda Jawa Barat tahun 2016, Anton Carlian memastikan, saat kasus Vina terjadi, penyidikan dilakukan oleh Polres Cirebon. Anton Carlian setuju jika harus ada audit investigasi agar kasus penyidikan Vina lebih transparan. Bukan untuk menutup, nutupi. Sehingga demi transparansi, saya sangat setuju untuk mengadakan audit investigasi dan mengadakan gelar khusus jika perlu bisa diawasi langsung oleh Mabes Polri. Dan nanti bisa disampaikan kepada publik, sehingga publik pun juga bisa menerima jumlah DPO yang menjadi berkurang. Usai menetapkan Peggy sebagai tersangka, polisi juga memeriksa keluarga Peggy untuk menguatkan penyidikan soal keberadaan dan peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV Saudara setelah 4 jam diperiksa, bagaimana hasil penyidikan sementara terkait dengan hasil pemeriksaan dari adik Peggy? Lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di Polres Cilbon dan juga ada Muhammad Syahri Romdon di rumah keluarga Peggy. Kita ke Taufik Riyadi terlebih dahulu. Taufik, bagaimana hasil pemeriksaan adik Peggy hingga saat ini? Ya, untuk pemeriksaan hasil dari adik Peggy Setiawan atas nama Usiana yang tadi baru saya selesai, itu sekitar pukul setengah 4 sore tadi, itu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang pemeriksaan berjalan kurang lebih selama 4 jam. Dan tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum keluarga Peggy, mengatakan bahwa tadi Usiana dicecar 28 pertanyaan oleh para penyidik. Dan juga untuk apa saja yang ditanyakan oleh para penyidik kepada Usiana, diantaranya adalah mengenai identitas dari Peggy Setiawan. Memang ini menjadi yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian karena mengatakan bahwa Peggy ini merupakan orang yang sama dengan Robby. Namun pihak Usiana mengatakan bahwa Peggy dan juga Robby merupakan dua orang yang beda, namun mereka merupakan sama-sama kakak dari Usiana. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai siapa sosok Robby ataupun sosok Peggy, berikut merupakan keterangan dari adik Peggy Setiawan, yaitu Usiana. Peggy kakak kandung saya juga. Menurutannya gimana itu? Yang pertama siapa? Yang pertama Peggy Setiawan, kakak kandung saya. Yang kedua Robby Setiawan, kakak kandung saya. Yang ketiga saya sendiri. Yang keempat ada adik saya, Ameliana. Berarti berapa saudara? Empat bersaudara. Kondisi ibu seperti apa? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Ada pesan-pesan, mbak? Ya, semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Ini mencari keadilan hukum. Ya, dan tadi menurut keterangan dari Usiana bahwa memang benar bahwa Robby dan juga Peggy merupakan kedua kakaknya. Namun kedua orang tersebut merupakan dua orang yang beda. Jika berdasarkan keterangan dari Usiana, Peggy merupakan kakak tertua dari Usiana. Lalu Robby merupakan kakak kedua dari Usiana. Dan Usiana anak ketiga serta dia mempunyai adik satu lagi yang merupakan anak keempat. Dan juga saudara, menuntuk dari keterangan yang disampaikan oleh Usiana mengatakan bahwa pada tahun 2016 lalu, pada saat terjadi pembunuhan Vina dan juga Eki, Usiana meyakini bahwa saat itu Peggy berada di Bandung bersama ayahnya. Dan meskipun saat itu usianya baru 12 tahun, saudara pada tahun 2016 yang lalu, namun Luciana yakin bahwa Peggy saat itu berada di Bandung dan tidak terlibat dalam proses pembunuhan Vina maupun Eki. Dan untuk saat ini saudara kami masih terus menunggu apakah nanti siapa saja yang akan dipanggil setelah Luciana. Karena setelah kami tanyakan kepada kuasa hukum dari keluarga Peggy, ini memang masih belum mengetahui siapa lagi yang nantinya akan dipanggil. Baik itu dari pihak keluarga maupun dari rekan-rekan tempat Peggy bekerja yang ada di Bandung. Dan saudara, setelah lain dari Luciana yang baru saja tadi diperiksa sekitar pukul 11.20, kemarin malam juga sempat diperiksa juga Linda, yaitu temannya dari Vina. Dan semalam Linda pun diperiksa kurang lebih sekitar 4 jam di Polres Cirebon Kota dan cicar 30 pertanyaan oleh kepolisian. Dan juga untuk Linda sendiri mengaku memang ia tidak mengetahui terkait pembunuhan Vina dan juga Eki. Lalu juga ia mengatakan pada saat terjadinya pembunuhan ia berada di rumah. Dan juga untuk terkait hubungannya dengan Vina, Linda mengatakan bahwa ia mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina. Tidak seperti yang digambarkan dalam film yang sempat ramai beberapa hari kebelakang. Dan juga memang untuk kelanjutannya memang untuk baik itu Linda maupun Luciana ini akan terus berkooperatif dengan pihak kepolisian. Karena memang saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri, tetap terus melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang berada di Cirebon Ibrahim. Baik, dari Polres Cirebon Kota sederhana kita bergeser ke rumah keluarga Peggy ada Muhammad Syahri Romdon. Syahri, tadi ayah kandung Peggy ke rumah keluarga Peggy. Apa saja yang dilakukannya dan apa yang disampaikannya kepada wartawan Syahri? Ya, baik rahmat Ibrahim di studio dan selamat sore saudara. Memang di tengah proses pemeriksaan terhadap Luciana adik kandung Peggy. Tiba-tiba saja kami mendapatkan keterangan dan bahkan melihat secara langsung Rudy, ayah kandung Peggy datang secara mendadak ke Kabupaten Cirebon. Tepatnya di desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Dia datang bersama tiga orang yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Rudy. Dan setelah tiba menggunakan sebuah mobil kemudian dia langsung masuk bergegas masuk ke dalam rumah yang tepat berada di belakang saya ini. Di dalam rumah ini sempat terjadi obrolan yang cukup tertutup antara pihak keluarga dengan para kuasa hukumnya. Dan beberapa menit cukup lama kami menunggu proses apa yang dibahas dan setelah beberapa menit kemudian mereka bergegas kembali untuk kembali menuju ke Bandung. Di tengah perjalanan itu kami, Jurnalis Kompas TV berusaha untuk memawancari secara langsung. Sebetulnya seperti apa kesaksian dan bagaimana penekanan-penekanan dari Rudy terhadap Peggy Setiawan yang memang pada saat itu diakini. Rudy menegaskan kepada kami bahwa Peggy berada di Bandung. Peggy berada di Bandung bersama dirinya, bersama pamannya dan juga beberapa teman-temannya yang saat itu sedang mengerjakan rumah seseorang yang bernama Aceh. Dan kemudian pada saat ini karena Pak Aceh sudah tidak ada sehingga akhirnya bekerja di anaknya yaitu Pak Agus. Dan kepada kami bahwa Rudy menegaskan dirinya juga memiliki bukti-bukti bahwa Peggy memang ada di Bandung dan tidak ada di Cerbon seperti yang dituduhkan dan disampaikan pada saat rilis Polda Jawa Barat. Bahwa Peggy terlibat pada kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Tidak hanya itu, kami juga memberikan penekanan kepada Rudy, meminta penjelasan secara langsung kepada Rudy sebetulnya bagaimana ada simpang siur antara Peggy dengan Robby. Di saat itu Rudy selaku ayah kandung dari Peggy menegaskan bahwa dirinya memiliki empat orang anak. Anak yang paling pertama adalah Peggy Setiawan, kemudian Robby adalah anak kedua dari Peggy Setiawan. Maaf, maksud kami dari Rudy. Dan ini merupakan dua orang sosok yang berbeda, yang pertama adalah Peggy dan yang kedua adalah Robby. Sehingga akhirnya bapaknya memastikan bahwa Peggy tidak merubah nama, tidak mengelabuhi banyak orang dengan merubah nama menjadi Robby. Karena Robby dan Peggy adalah dua orang yang berbeda, Ibrahim. Kemudian anak yang ketiga adalah Luciana yang saat ini sedang dimintai keterangan oleh kepolisian. Dan yang paling terakhir adalah Ameliana yang saat ini masih bersekolah. Ibrahim. Baik, terima kasih. Mama Syahri Romdon untuk laporannya langsung dari Rumah Keluarga Peggy di Cirebon. Sebelumnya ada Taufik Riyadi di Polres Cirebon Kota. Terima kasih, rekan-rekan untuk laporannya.